Dan dia sendiri sebenernya tidak peduli bahwa apa yang diinginkan bahwa yang dia tahu adalah dia dibayar, dia harus seperti apa. Jadi siapa yang menghalangi kerja dia, dia sih ikat. Hai, balik lagi barengan sama gue Aileen di HiFlix ngobrolin film yang asik-asik. Sekarang gue udah sama Bang, Yayan Ruhian. Halo Bang. Halo, apa adanya? Gimana kabarnya Bang? Sehat-sehat. Sehat ya. Sekarang lagi sibuk apa mungkin? Saat ini kita lagi sibuk membicarakan sebuah karya kami yang luar biasa. Yes. Yang 27 januari ini akan segera rilis di bioskop dan ini sudah ditunggu-tunggu kayaknya karena ini film action yang luar biasa. Super lengkap buat saya itu. Kenapa saya katakan lengkap? Karena ini jangan, tolong nih, jangan sampai karena wah ini film action, wah Dayayan lagi pasti ini bug big book dari awal sampai akhir. Nah ini enggak gitu kan. Disini actionnya selain memang kami memang membuat sebuah fighting film ini juga disini tidak hanya fighting bug big book aja, tapi juga ada pejaran-pejaran mobil, ada tembak-tembakan, pejaran-pejaran motor juga gitu kan. Jadi itulah lengkapnya di film Band Jody ini. Selain itu juga kan dramanya yang betul-betul bagaimana sih yang drama yang bisa memancing emosi tapi menarik simpati gitu kan. Nah itu, itu yang bakal-bakal bisa kita nikmati di Band Jody ini mulai 23 januari. Sekarang kan di Band Jody ini, Bang Yayan jadi A.A. Tubir ya? Betul, betul, betul. Karakter A.A. Tubir ini kalau kemarin sempat lihat di screening tipis-tipis tuh ada komedinya sedikit ya? Nah itu, itu. Jadi ini A.A. Tubir ini buat saya nih karakter yang berbeda dari karakter saya sebelumnya karena kan disini tidak hanya dia harus seorang yang suka berantem gitu kan, tapi juga orang yang harus ada komedinya, harus ada, pokoknya tapi dia juga harus apa ya, sebagai seorang laki-laki ya otomatis terserah dalam konteks keserangan sebagai apa, naluri seorang laki-laki itu pasti ada naluri kebapaan. Kebapaan. Yang ada di game gitu kan di sebuah kampung yang bisa menguasai bahkan muli pusatkan orang-orang yang ada di daerahnya, tapi ya itu sisi lainnya dia tetap sebagai laki-laki yang memiliki hati nurani gitu ya? Hati nurani. Jadi sifat kebapaannya juga disitu muncul dan yang pasti Tubir di sini juga seorang yang idealis. Idealis. Dia punya nasionalis yang tinggi tapi juga hidupnya realistis. Saya tidak katakan duitis ya. Biar sopan. Iya, itu realistis. Nah, itu realistis. Jadi dia orang yang apa ya, maju tak gentar membela yang bayar lah. Yang penting ada cuannya dulu ya. Yang penting waktunya pas gitu kan. Oke, oke. Kebetulan drama fighting yang ini kan settingnya di hutan ya kak? Di hutan. Betul, betul. Gimana tuh tantangan syuting di hutan? Satu, kalau untuk ngebangun atau menciptakan fighting itu sendiri, kita harus mengacu pada script yang sudah ada gitu. Kemudian untuk lebih jelasnya, kita langsung diskusi sama director terutama gitu kan. Karena setiap karakter itu akan menentukan atau harus bisa bertanggung jawab terhadap apapun karakter itu. Sampai ke fightingnya. Nah, ini seorang atau sebuah tim koreo fighting itu sendiri membuat sebuah fighting itu tidak hanya atau tidak bisa berangkat dari satu sudut pemahaman. Misalkan dia, namanya ini fighting, yaudah yang penting kita fighting itu ya bela diri. Nah, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa, ya. Karena fightingnya seorang anak kota dengan fightingnya seorang anak yang dibesarkan di daerah itu mungkin beda. Fightingnya seorang yang jago bela diri dan hanya yang punya keberanian aja itu juga beda. Iya, betul. Nah, kemudian kalau misalkan kita udah mulai ngobrol ke bela diri, fightingnya seorang pesilat dengan fightingnya seorang bela diri non silat juga beda. Nah, itu. Itu jadi proses itu sebetulnya yang paling penting itu adalah proses discuss. Jadi membuat sebuah plannya gitu kan untuk fightingnya itu scene ini kan fightingnya si A. Si A itu berasalnya dari mana dia punya background bela diri atau enggak, karakternya seperti apa baru gitu. Oh, kalau karakternya begini berarti bela dirinya seperti ini. Nah, kita bikin gitu. Jadi enggak bisa, ayo kita buat. Enggak. Kalau kami ya pasti ngobrol dulu, melihat dulu scriptnya, ngobrol dulu dengan mas Angga dan alhamdulillahnya ini kerjasama yang kedua dengan mas Angga. Saya semakin merasakan luar biasa mas Angga gitu. Apakah ada perbedaan di antara kerjasama yang pertama dengan yang kedua? Sangat beda. Di sini kami merasa semakin lebih dekat gitu. Bayangkan kami syuting di puncak gunung, di tengah hutan dalam keadaan hujan. Dan itu syutingnya kita si malam gitu kan. Tapi ini yang luar biasanya, selama lebih dua minggu kita syuting di alam yang seperti itu, dalam kondisi hujan. Kita tidak ada yang sakit, bahkan yang sempat agak kurang sehat mas Angga. Tapi dalam kondisi yang kurang sehat, mas Angga tetap bisa menciptakan suasana kerja seluruh kru yang terlibat dalam proyek Benjody ini. Kerja nyaman gitu, happy banget. Dan itu buat saya pribadi sangat penting gitu kan. Suasana kerja saat kita syuting itu, itu akan menurut saya itu kan sangat berpengaruh terhadap apa yang kita hasilkan. Apa yang kita jadikan sebagai karya kita. Kalau ya orang bilang ya kalau kita lakukan dengan hati, pasti akan sampai di hati. Jadi saat orang nonton nanti di bioskop itu, sama. Kita juga sering-sering merasakan, bagus enggak? Oh bagus. Tapi lain kalau sampai ke hati. Tidak hanya di mata. Dan itu yang kami rasakan di Benjody ini. Dan saya rasa, emang karena kita kan, kita kerja, kita melakukan syuting Benjody ini dengan hati kita. Dan walaupun dalam cuaca dan suasana yang ekstrim, set yang ekstrim, di lumpur. Tapi kita sangat-sangat happy. Dan itu sangat berpengaruh. Karena saat kita berada di set itu, rasa kita itu nyaman gitu. Rasa kita itu sangat-sangat senang gitu, tenang. Jadi saat kita harus seperti apa yang diinginkan oleh director, kita mendapat kemudahan. Karena suasana dan situasi yang memang itulah yang digiring oleh seorang Anggasa Songko di set gitu kan. Dia sangat-sangat mempermudah kami dan hasilnya pastilah akan bisa kita nikmati mulai 27 Januari nanti. Jadi enggak sabar nih. Ini harus di bioskop, karena ini film yang buat saya sih luar biasa. Terakhir nih Bang Yayan, selama di hutan kemarin, ada enggak sih problem yang Bang Yayan temukan ya sebagai koreografer maupun sebagai aktor? Mungkin ada kejadian mistis atau kejadian lucu gitu? Saya rasa enggak sih. Yang lucu ya itu selama kita syuting, karena kan kita kadang syuting harusnya enggak hujan, tapi tiba-tiba hujan. Ini di tengah hutan loh, di puncak gunung gitu kan, malam lagi. Biasanya aduh gimana, ini enggak, kita itu enggak ngeluh. Oh yaudah kita enjoy, nungguin hujan, hujan berhenti. Gimana nih, biar cepat kering nih. Ayo kita kasih ini, cepat sama-sama kita kerja sampai Mas Angga sendiri. Habis itu kita jalan, jadi enjoy aja gitu. Enjoy aja ya, walau paling banyak tantangan tetap dinikmatin aja. Jadi ternyata tantangan itu, kita ngalasih tantangan dengan suasana yang nyaman dan semakin mempererak kekeluargaan dan kenyamanan di saat kita kerja. Sama karakternya juga bonding banget kan. Kita udah di, sampai sekarang bahkan dengan kawan-kawan itu kadang kalau ketemu, masih yang kita panggil itu panggil nama karakter gitu. Masih pendalaman ya sampai sekarang. Masih ada gitu, apalagi begitu kemarin tiba-tiba kan kita setelah syuting setahun gitu selesai, begitu kemarin kita sempat. Spesial screening gitu kan, wah udah lagi langsung muncul lagi, ketemu lagi jadi ketemunya itu udah langsung panggilan nama karakter. Oke, kalau gitu sukses buat Bang Yayan. Amin, terima kasih. Sampai jumpa di 27 Januari di seluruh bioskop. Dan mari kita nikmati kenyamanan dan kenikmatan sebuah film. Tunggu tangan buat Bang Yayan. Jangan lupa nonton ya, tanggal 27 Januari. 27 Januari di seluruh bioskop. Sampai jumpa.